Terbaru, Ryo Revan, sederet artis berkali-kali terjerat barang terlarang, pelakor basuk daftar. Dunia hiburan Indonesia dikagirkan akan kabar terungkapnya Ryo Revan terkait penyelagudaan barang terlarang. Pria 36 tahun itu ditangkap pada Jumat 27 April 2024 malam. Dengan demikian, 5 kali sudah Ryo berikam di penjara atas kasus yang sabah. Ternyata Ryo bukan satu-satunya artis Indonesia yang terlibat kasus narkoba lebih dari 1 kali. Sebelum Ryo, ada nama Amar Zoni yang harus 3 kali dipenjarai karena kasus barang terlarang. Baikkan saat hat-trick masuk penjara, Amar juga digugat cerai oleh istrinya Irsbella. Pernyataan lagi, ketika menikam di penjara, Amar kehilangan sang ayah yang meninggal dunia. Dia tidak bisa berada di sisi sang ayah saat mengebuskan napas terakhirnya. Mengutip dari Kompas TV, musisi senior Faris RM juga tidak luput dari daftar artis yang terjerat barang terlarang berulang kali. Dia pertama kali ditangkap pada 2008 dan dipenjara 4 bulan. Kemudian, ditangkap lagi pada tahun 2015, mengharuskannya menjalani hukuman selama 6 bulan. Dia terakhir kali diciduk pada Agustus 2018. Gitaris Ben Geisha, Robi Satria juga masuk dalam daftar. Pada marat 2022, Robi dan asistannya ditangkap di sebuah studio musik di Pancaran, Jakarta Selatan. Polisi menemukan barang bukti berupa barang terlarang. Sebelumnya, pada 2013, dia ditangkap karena membawa barang tersebut sebesar 5,1 gram. Film kasus itu dia difunis 1 tahun penjara. Sumpah digadang-gadang bakal memiliki karir terang di dunia entertain nama Revaldo Rusa gara-gara barang tersebut. Awalnya, 2023 menjadi ketiga kalinya yang ditangkap polisi. Ironisnya, ia kala itu ditangkap selang beberapa hari dari gelaran jumpa pers film Hidayah yang ia perankan. Terakhir, ada nama Jennifer Dunn. Wanita yang pernah robai lantaran diisukan berebut suami orang ini sudah tiga kali terlibat kasus penyelenggunaan barang terlarang. Jennifer diketahui bukan sumsi barang tersebut berusia 15 tahun pada tahun 2005. Kemudian, pada 2009, Edi Cido kena menggunakan barang terlarang di tempat kosya. Kejadian terakhir terjadi pada 31 Desember 2017 ketika Jennifer Dunn kembali tertangkap menggunakan barang-barang terlarang. Setelah dipenjara selama 10 bulan, akhirnya ia dibebaskan.